Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Tubuh Kim Sui memancarkan aliran cahaya, dan lelaki tua itu memperhatikan saat itu memasuki dahinya Rasa sakit yang membakar dimulai dari titik kontak, mengulurkan tangannya dengan kaku Dia merasakan lubang kecil di kepalanya, diikuti oleh rasa sakit yang tak tertahankan di benaknya, seolah otaknya sedang terkoyak Orang tua itu tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya Tangannya mencengkeram kepalanya Pertama, binatang pembunuh naga telah melakukannya di otak raja kerbau iblisnya Dan sekarang, sesuatu yang aneh telah menembus otaknya Dia merasa seolah-olah dia sedang sekarat, tetapi dia masih marah Itu hampir mempesona ketika dia melihat pemuda di depannya Dengan luka kritis mengotori tubuhnya, bersimbah darah Kim Sui berdiri pada jarak yang tidak terlalu jauh atau dekat Dia takut orang tua itu akan membalas sebelum kematiannya Dengan manipulasi dari pikirannya, dia telah menggunakan ulat sutra naga emas menggigit sum-sum untuk menghancurkan otak orang tua tersebut Tetapi tengkorak seseorang yang lebih kuat secara alami akan lebih tangguh daripada orang kebanyakan Beberapa bahkan bisa bertahan melawannya Sayang sekali orang tua di depannya tidak memiliki kemampuan seperti itu Meskipun lelaki tua itu sangat kesakitan, dia tidak bersuara Kesadarannya mulai kabur sampai tiba-tiba, dia meraih pelipisnya Bang, suara yang terdengar bergema Orang tua itu tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dan kesadarannya mulai kabur Dia takut dia tidak akan mengalami kematian yang damai, jadi dia pergi dengan mengakhirinya sendiri Dengan kematian lelaki tua itu, Kim Sui menghela nafas lega Dan ulat sutra naga emas penggigit sum-sum kembali ke kolam esensi darah istana pusat Tiba-tiba, Kim Sui merasa seolah-olah dia akan pingsan Tubuhnya dapat sepenuhnya menyembuhkan dirinya sendiri selama dia masih bernafas Hanya itu akan membutuhkan waktu untuk sembuh Kemampuan regeneratif Kim Sui yang kuat dan kemampuan penyembuhan tubuh yang kuat telah menempatkannya pada posisi yang baik Karena pertahanannya kuat, hanya sedikit yang bisa menyakitinya Kim Sui mengulurkan tangannya, dan menyimpan gunting pria tua itu, paku dan bahkan silek sacet interspatial miliknya Itu adalah jarahan yang memang pantas didapatnya dari kemenangan Tetapi gerakannya masih licik tanpa ada yang menyadari bahwa Kim Sui telah menyimpannya Bagaimanapun, mereka masih belum pulih dari keterkejutan yang disebabkan oleh Kim Sui Kim Sui juga banyak memikirkannya Ulat sutera naga emas penggigit sumsungnya sendiri telah menyelamatkan hidupnya beberapa kali Memutar air pasang berkali-kali Kematian serangannya tidak mungkin untuk dilawan Poin utamanya adalah pelupaan musuh-musuhnya tentang itu Bahkan kekuatan yang begitu kuat seperti orang tua Niuklan tidak akan terhindar Ulat sutera naga emas menggigit sumsung juga terus meningkat Rutenya mirip dengan binatang pembunuh naga dengan pengecualian bahwa perawakannya jauh lebih kecil Tapi kekuatannya bahkan lebih menakutkan Ini membuatnya semakin sulit untuk dilawan Sudah lama tidak digunakan Beberapa hal lebih baik dibiarkan tidak digunakan secara teratur Dan juga tidak mengembangkan ketergantungan padanya Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik Begitu informasinya tersebar luas Maka kartu truf yang mematikan seperti itu akan menjadi kurang berguna Lawannya pasti akan membuat tindakan pencegahan untuk melawannya Untuk menangkap musuh lengah dengan serangan mendadak adalah metode pertempuran terbaik King Sui tidak bergerak, memilih untuk tetap berdiri di udara Karena tidak ada yang tahu apakah ada perwakilan lain dari Niuklan Jika ada karakter yang lebih kuat dari lelaki tua klan Niuk itu Maka King Sui pasti akan menemui ajalnya hari ini Orang itu pasti tidak akan membiarkan King Sui lolos Klan Niuk telah menjadi hiruk pikuk Mereka membawa kembali mayat lelaki tua itu Semuanya berduka untuk sementara waktu Namun, apa yang mereka duka bukanlah orang tua itu Tetapi fakta bahwa perlindungan mereka sekarang telah hilang Bagi mereka, tampaknya rintangan itu tidak akan mudah untuk dilewati King Sui menggunakan golden fragrance jade untuk menyembuhkan sebagian besar lukanya Selain Ki dari teknik penguatan kuno, mereka tanpa henti memperbaiki lukanya dan meridian yang terluka Gambar Yin yang di lautan kesadarannya aktif memulihkan esensi Ki dan roh King Sui Orang-orang dari imperial Kui Xin Hol menghela nafas lega Mereka tahu tentang teknik penyembuhan ajaib King Sui Selama dia masih bernafas, dia akan bisa pulih Namun, pada saat yang sama, mereka khawatir masih ada pesaing dari klan Niuk yang akan terus bertarung Betapa mengejutkan, tabib ajaib King berhasil mengalahkan orang tua Niuk klan Orang tua dari Niuk klan bukan sembarang orang biasa Dikatakan bahwa dia adalah iblis yang telah hidup selama ribuan tahun Hati-hati agar tidak didengar oleh Niuk klan Anda akan mendapat masalah serius Lagipula dia sudah mati Dan orang-orang dari Niuk klan tidak bisa diganggu dengan orang-orang seperti kita sekarang Saya mendengar bahwa Niuk klan adalah penerus raja iblis kuno Sepertinya itu benar Dikatakan bahwa mereka adalah penerus Titan Ox Demon King Tetapi mereka masih manusia Meskipun, saya telah mendengar bahwa di zaman kuno Mereka adalah Titan Ox Demon Seperempat jam berlalu Dan masih belum ada seorang pun dari Niuk klan yang datang untuk bertarung Serangkaian tangisan sedih terdengar dari Niuk klan Mereka berada dalam kekacauan Kakak, bocah itu sudah kelelahan Mungkin ada kesempatan bagiku untuk mengambil nyawanya sekarang Seorang pria paruh baya yang tampaknya mendekati barisan orang tua berbicara Kamu harus berhati-hati Seorang lelaki tua yang bermartabat angkat bicara setelah beberapa pemikiran Jika mereka tahu bahwa King Sui telah memulihkan sebagian besar lukanya Dia bertanya-tanya apakah mereka masih akan melanjutkannya King Sui tersenyum ketika dia melihat pria yang muncul dari kejauhan Dia tahu apa yang Niuk klan mainkan tapi dia tidak terlalu peduli tentang itu Jika dia berada di posisi mereka Dia mungkin melakukan hal yang sama Lagi pula ini adalah kesempatan Mari kita mulai Pria itu langsung ke pokok permasalahan Tidak ingin mengungkit hal ini lebih lama lagi Semakin lama dia berlarut-larut Semakin baik baginya Tetapi waktu di antaranya juga dapat membantu King Sui pulih King Sui mengangguk sambil tersenyum Ayo mulai Untuk klan seperti Niuk klan melakukan hal seperti itu Bukankah itu terlalu hina? Tapi itu normal Sebaliknya Mereka bisa disebut bodoh karena tidak memanfaatkan kesempatan seperti ini Bahkan Niuk klan tidak akan mau meninggalkan masalah apa adanya Itu hanya akan tetap menjadi wabah di hati mereka Aku tidak akan bertarung jika aku Tabib Ajaib King Lelaki tua Niuk klan sekarang sudah mati Selama lukanya sembuh Bukankah Niuk klan masih bisa melakukan apa yang mereka suka? Apa kau benar-benar berpikir Niuk klan akan membiarkan Tabib Ajaib King menyerah? Setelah anggukan pengakuan Kim Sui Pria itu mengeluarkan cabang hijau raksasa Pria itu adalah keturunan langsung dari klan Niuk Bahkan jika dia bukan salah satu dari mereka yang mendapatkan warisan Raja Iblis Kekuatannya tidak boleh diremehkan Dibandingkan dengan Demon Child Niuk Dia seharusnya tidak kalah rendah Pria itu sangat tegas Menyerang langsung ke King Sui Celurit di tangannya menghasilkan bayangan yang besar Menyerang King Sui dengan marah Celurit besar menyalakan nyala api Pria itu mengambil risiko Dia berjudi dengan anggapan bahwa King Sui lelah dari pertempuran sebelumnya Di pemikiran pria paruh baya tersebut King Sui mungkin memiliki kekuatan yang tersisa Tetapi tidak mungkin dia bisa mengikuti pertempuran sengit King Sui terluka di bahu kirinya Tetapi sekarang telah membaik Dia memegang Golden Battle Halbert di tangan kanannya Meskipun kekuatannya terpengaruh Tetapi tanpa jenis senjata yang sama Seperti gunting dan paku yang dimiliki lelaki tua itu sebelumnya Akan sulit untuk memberikan kerusakan pada King Sui King Sui mengayunkan Golden Battle Halbertnya Kekuatan kekerasan mengeringkan orang dengan warna kulitnya Karena binatang pembunuh naga sudah mulai bergegas dari samping Pukulan King Sui tidak fatal karena pada saat yang sama King Sui telah melepaskan Kikaisar dan seni mengejar Ini membuat pria itu bingung Dengan kecepatan yang tak terduga Golden Battle Halbert bertabrakan dengan celurit besar pria itu Dua, pria itu terlempar ke belakang karena tabrakan Dengan melemahnya kekuatan pria itu Ditambah dengan keadaannya yang tenang setelah mendeteksi kekuatan King Sui Bahkan sebelum mereka memulai pertempuran mereka Tampaknya ini akan menjadi akhir hidupnya Cakar tajam binatang pembunuh naga Menusuk leher pria itu dan mengebas kepalanya Sementara binatang pembunuh naga tidak berukuran besar Tapi masih seukuran untah Cakarnya tidak kecil sama sekali Kurang dari satu nafas waktu berlalu dari awal hingga akhir pertempuran Elit klan Niu telah lenyap begitu saja Hati klan merinding mendengar ini Dan tidak ada orang lain yang mendekat untuk bertarung King Sui tetap menunggu di atas arena Perlahan pulih dari cederanya Munculnya pria itu membuat King Sui menghela nafas lega Dia tahu bahwa tidak ada orang lain di Niu klan yang lebih kuat dari orang tua itu King Sui mengingat kembali pria yang memiliki warisan Raja Iblis Thunder Rock Chondor Penerus dari Thunder Rock Chondor Demon King Inheritance bukanlah bagian dari klan Tapi dia pasti bersekutu dengan Niu klan untuk meningkatkan kekuatannya Niu klan memiliki orang tua dan anak iblis Niu Karena itu mereka memiliki prospek yang bagus Dalam sinergi, mereka akan menjadi lebih kuat Kejadian ini diluar dugaannya Lei Ming lebih kuat dari Demon Child Niu Dan sampai sekarang tidak ada tentang Niu klan yang membuatnya takut Ada lelaki tua di masa lalu yang bisa memicu ketakutan seperti itu Tapi sekarang tidak ada seorang pun di Niu klan yang bisa lagi Setelah setengah jam, Kim Sui perlahan berkata Apakah ada orang di Niu klan yang masih ingin bertarung Hari ini adalah hari ketiga, jadi ingat apa yang saya katakan Saya akan menunggu 10 menit lagi, jika tidak ada orang lain, maka saya akan menganggap tidak ada pesaing lain Tidak ada satu gerakan pun di Niu klan Kim Sui telah menyebutkan sebelumnya bahwa Patriark Niu klan akan memimpin keturunan langsung mereka dalam memperbaiki kerusakan yang terjadi pada Imperial Kuisin Hall Untuk klan seperti Niu klan, yang terpenting adalah reputasi dan harga diri mereka Permintaan Kim Sui adalah tamparan di wajah mereka Namun, Niu klan merasa rumit dengan kata-kata Kim Sui Mereka takut dibunuh oleh Kim Sui Karena dia telah mengulangi pidatonya sebelumnya, maka kemungkinan dia tidak akan membunuh lagi Tetap saja, ada pengecualian Lebih baik dibuktikan salah sebelum membunuh Patriark Niu klan sering memikirkannya Demi Niu klan, mereka mungkin tidak bisa melanjutkan ini Mungkin dia bisa mencari di tempat lain untuk seseorang yang bisa menaklukkan pemuda ini Mungkin dia bisa mencari klan pewaris Raja Iblis lainnya Mereka pasti akan bersedia bekerja sama dengan Niu klan Hanya berdasarkan jaringan sebagai penerus Raja Iblis Ketika waktunya habis, Kim Sui melihat ke arah Niu klan sebelum kembali ke orang-orang dari Imperial Kuisin Hall Dia tersenyum pada King King dan yang lainnya Ayo kembali, bagaimana perasaanmu? King King memandang King Sui dengan cemas Hati King Sui menghangat saat melihat kesempurnaan di depan matanya Dia tersenyum Saya baik-baik saja, saya memiliki kulit yang tebal Lan Ling Feng, Yin Tong dan yang lainnya tersenyum di samping Mereka adalah orang-orang yang tanggap dan dapat mengatakan bahwa hubungan antara King King dan King Sui jelas lebih dari sekedar teman Setidaknya mereka semua bisa mengatakan bahwa mereka berdua saling menyukai satu sama lain Namun, mereka tidak tahu bahwa ada celah besar antara King King dan King Sui Yang tidak memiliki kepercayaan diri untuk diseberangi King King menginginkan cinta yang hanya miliknya Sesuatu yang tidak bisa diberikan King Sui padanya Jika King King bersih keras dengan keras kepala Maka King Sui tidak punya pilihan Dia tidak akan memaksanya untuk tinggal Belum lagi, hubungan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan untuk memulai dan karenanya Melihat keindahannya, dia hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya Dia pasif, sementara King King memiliki kendali penuh Kelompok mereka dengan senang hati kembali ke Imperial Kuisin Hall Bersimbah darah, King Sui secara alami pergi mandi dengan yang lain mengikuti Setelah berganti pakaian, King Sui merasa lebih nyaman dan cedera di tubuhnya tidak lagi menjadi masalah Serangan tembus pria tua itu di bahu King Sui telah kehilangan tulang paling penting karena penghindaran King Sui Bersama dengan kekuatan penyembuhannya yang kuat dan ramuan obat, itu sudah banyak disembuhkan Kali ini, King Sui yang terakhir keluar dari kamar mandi Mereka semua keluar saat dia selesai Ketika Yun Yang mendengar bahwa King Sui terluka, dia menjadi sangat khawatir King Sui telah menjadi berkah terbesar dalam hidupnya Dia bersikeras berkali-kali bahwa dia tidak ingin King Sui memanggil susternya karena dia merasa tidak layak menyandang gelar itu Dari King Sui, yang pernah dia lakukan hanyalah mengambil atau diberi hadiah oleh King Sui dan dia sepertinya tidak memberi King Sui imbalan apapun Dia tidak tahu bahwa kelembutan dan keanggunannya, kemurnian dan martabatnya sudah menjadi balasan untuk King Sui King Sui akan merasakan ketenangan dan kehangatan saat melihat Yun Yang, dan itu adalah sesuatu yang dia hargai King Sui tampaknya memiliki semangat yang jauh lebih baik dari sebelumnya Saat dia berlumuran noda darah tadi, bahkan orang yang dekat dengannya pun terkejut melihat pemandangan itu Sekarang setelah dia membersihkan darahnya, dia tampak sedikit pucat, tetapi sudah tidak jauh berbeda dari orang biasa Ketika King Sui duduk, mejanya sudah diisi dengan anggur dan makanan Yun Yang dan yang lainnya ada di sekitar Melihat orang-orang yang akrab memberi King Sui perasaan seolah-olah dia terlahir kembali Dia telah melalui adegan ini berkali-kali, tetapi dia masih akan merasa sangat kewalahan setiap saat Bagaimanapun, hidup dan mati semuanya dalam sekejap Hari ini adalah hari bahagia Mengapa tidak ada yang terlihat bahagia hari ini? Ayo, kita minum untuk merayakannya King Sui tahu bahwa semua orang mengkhawatirkan luka-lukanya Dia tahu bahwa dia baik-baik saja sekarang dan dia mengambil cangkir anggurnya Semua orang mengambil cangkir mereka Yin Tong dan Lan Ling Feng baik-baik saja Bagaimanapun, mereka adalah laki-laki dan lebih kuat Cedera Suen Wu sekarang juga baik-baik saja Setelah semua orang mengambil cangkir mereka dan minum, suasana sedikit mengendur King Sui, kamu terluka, jadi kamu harus minum lebih sedikit Yun Yang berkata dengan lembut kepada King Sui Jangan khawatir, kakak perempuan Anggur ini tidak melukai tubuh Sebaliknya, itu bahkan bagus untuk cedera Anggur yang diminum King Sui adalah anggur dari alam falet jadi imortal miliknya Itu benar-benar tidak akan membahayakan Yun Yang tidak tinggal lama sebelum dia pergi lebih dulu Bagaimanapun, dia masih harus merawat anak-anaknya Yang lainnya juga tidak banyak bicara Yun Yang adalah yang tertua di antara mereka di sini Ibu dari empat anak dan kakak perempuan King Sui King Sui, menurutmu apakah klan Miu benar-benar akan datang untuk memperbaiki aulah masakan kekaisaran? Lan Ling Feng memikirkannya sebelum bertanya pada King Sui Sebenarnya tidak masalah apakah mereka datang atau tidak Tapi kita harus membiarkan mereka datang memperbaiki Imperial Kuisin Hall ini King Sui tersenyum dan berkata Leluhur tua klan Miu telah meninggal dan sekarang klan Miu tidak perlu mereka takuti Mereka mungkin tidak akan tinggal di sini terlalu lama karena Imperial Kuisin Hall ada di sini King King duduk di sebelah King Sui dan tidak mengucapkan sepatah kata pun selama ini King Sui menatapnya Saudari King, mengapa kamu datang? Ini benar-benar kebetulan Kamu pasti bisa menyelesaikan masalah ini tidak peduli aku ada di sini atau tidak Saya di sini hanya untuk melihat-lihat dan tidak menyangka akan menghadapi ini King King berkata dengan lembut Apakah kamu di sini untuk mencariku? King Sui tersenyum dan berkata Lan Ling Feng tersenyum dan menatap Zichesa yang juga tersenyum dan melihat ke belakang Saat ini, keduanya berada dalam hubungan yang sangat baik Melihat bagaimana King Sui dan King King, mereka benar-benar berharap pada akhirnya mereka berdua bisa berkumpul Inilah teman-teman Teman-teman akan berharap hidup mereka masing-masing menjadi lebih baik King King tersenyum dan mengangguk Aku di sini hanya untuk melihatnya Kakak Ipar, kamu bahkan tidak pergi dan mengunjungi sister King setelah sekian lama Membuatnya harus datang untuk mencarimu Ucap Suenuo tersenyum King Sui menggelengkan kepalanya Bukan apa-apa bagi gadis ini yang biasanya memanggilnya seperti ini Meskipun itu adalah fakta Ketika dibicarakan sebelum King King Dia tidak tahu apa yang akan dia rasakan saat mendengar alamat ini Apakah dia akan merasa lebih menentangnya? Bukankah aku baru saja kembali? Saya telah berada di domain lautan selama ini sebelumnya Dan baru saja kembali hari ini King Sui menjawab tanpa daya Kakak Ipar, apakah Ice Ocean Domain menyenangkan? Beri tahu kami bagaimana rasanya di sana Benar, apakah kakak perempuanku akan tinggal di Ice Ocean Domain? Suenuo bertanya dengan rasa ingin tahu Persaingan masih ketat di Ice Ocean Domain Itu sama di mana-mana, tapi lebih berbahaya di dalam air Lebih aman di darat King Sui tersenyum dan berkata Akan lebih baik jika aku bisa melihat-lihat di bawah air suatu hari nanti Anda akan memiliki kesempatan untuk King Sui tersenyum dan berkata Saat itu, sepertinya ada keributan di luar Tidak lama kemudian, Tianyi masuk dan berkata kepada King Sui Klan Miu sedang memperbaiki aula masakan kekaisaran Apakah ada keturunan langsung dari klan Miu? King Sui tersenyum, bertanya Ya, tapi mereka tidak tahu bagaimana dan hanya mengawasi dari samping saat para pekerja memperbaiki kerusakan Ketika Tianyi berbicara dengan King Sui, dia sangat hormat King Sui adalah orang yang telah memberinya kehidupan baru dan juga ahli yang hebat King Sui tahu bahwa klan Miu tidak akan bisa memperbaiki kekacauan jika mereka melakukannya sendiri Meskipun mereka kuat, ini adalah pekerjaan para pengrajin Untuk beberapa dari keturunan langsung mereka untuk dapat muncul Itu berarti apa yang dikatakan King Sui menjadi kenyataan Sejak itu, King Sui tidak perlu pergi keluar untuk melihatnya Klan Miu akan meninggalkan tempat itu dan dia tidak berniat untuk memusnahkan mereka sepenuhnya Seseorang harus meninggalkan jalan keluar yang lain, tetapi dia tidak yakin apakah itu harus dilakukan Alasan King Sui tidak melakukan apa-apa adalah karena ada banyak penguasa iblis Klan Miu ditakdirkan untuk tidak pernah bisa menyusulnya Oleh karena itu, dia tidak ingin mengejar mereka sampai habis memaksakan serangan balik Tidak akan ada manfaatnya melakukan ini Anak iblis Miu dan Lei Ming tidak akan bisa menyusulnya Hari ini, dia telah memberi mereka pukulan dan akan sangat sulit bagi mereka untuk mencapai terobosan lebih lanjut Seiring waktu berlalu, mereka akan terlempar jauh di belakang Saat ini, matahari sudah terbenam dan makan ini dianggap makan malam Setelah makan, yang lainnya pergi Hari ini adalah hari yang melelahkan salah satu kelelahan mental Oleh karena itu, setiap orang ingin kembali untuk beristirahat Mereka juga ingin memberikan waktu bagi King Sui untuk beristirahat Saat ini, mereka berdua dianggap sebagai suami dan istri King Sui memandang Yin Tong dan Ling Fei, Lan Ling Feng dan Zichie Sa Yin Tong lebih merupakan orang yang berbakti Sementara Lan Ling Feng sangat tergila-gila Oleh karena itu, kedua pria ini pada dasarnya hanya akan memiliki satu istri King Sui sedikit iri Memiliki hanya satu suami dengan satu istri itu bagus Kedua belah pihak hanya akan memiliki hati satu sama lain Dengan tidak ada yang lain Suen Wu juga telah pergi Dia juga merasa lelah King King berdiri dan berkata perlahan Kamu pasti lelah, kamu harus istirahat lebih awal King Sui menggelengkan kepalanya Aku tidak lelah, saya sangat senang Apa kau lelah? Jika belum, ayo jalan-jalan bersama King Sui tidak memberi King King kesempatan untuk memilih dan memimpin untuk mengambil dua langkah ke depan King King menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengikuti King Sui keluar dari aula masakan kekaisaran King Sui melihat ke jalan-jalan yang tampak familiar namun tidak begitu baginya King Sui tidak banyak berjalan di sepanjang jalan dan selama periode waktu ini, tempat itu tidak banyak berubah Jalanan masih dipenuhi orang Dunia tidak akan berubah hanya karena seseorang telah pergi Setiap orang akan sibuk di lingkarannya masing-masing Ambil contoh acara hari ini Meskipun keributan besar telah terjadi Hanya sedikit orang yang tahu tentang apa yang telah terjadi Orang biasa tidak akan peduli Mereka hanya ingin membuat hidup mereka sedikit lebih baik King Sui merasa sedikit emosional Itu bisa jadi karena dia baru saja melalui pertarungan hidup dan mati Dan merasa bahwa segala sesuatu di dunia ini tampak begitu indah Banyak masalah yang saling bertentangan sebenarnya tidak begitu bertentangan Itu karena sebagai perbandingan Mereka tidak layak disebut Inilah makna hidup Jika aku mati, apakah kamu akan sedih? King Sui bertanya dengan lembut Mengapa kamu menanyakan ini? King King melihat sekeliling Dia sangat pendiam King King sangat cantik Dan tidak ada kekurangan untuk dipilih tentangnya Banyak orang di jalanan akan menoleh untuk melihatnya Itu terlalu normal Dalam kehidupan King Sui sebelumnya Wanita cantik juga akan meminta banyak orang berpaling untuk melihat mereka Sangat disayangkan bagi wanita cantik dan sangat cantik dari kehidupan sebelumnya Jika mereka dibandingkan dengan King King Jarak mereka terlalu jauh Tidak ada yang bisa dibandingkan Alasan besar untuk ini adalah lingkungan dunia ini Kistiritual dan kultivasi Kami adalah kultivator dan hidup dengan risiko hidup setiap hari Setiap kali saya lepas dari cengkeraman kematian Saya akan merasa seolah-olah saya baru saja dilahirkan kembali Selama saat-saat seperti ini Saya akan merasa sangat berani Seolah-olah saya telah melihat lebih banyak lagi Banyak masalah yang meresahkan di masa lalu tidak akan merepotkan lagi King Sui tersenyum dan berkata sambil berjalan Sebagai contoh King King memikirkannya dan tersenyum Misalnya, aku sangat menyukaimu Tapi kamu tidak mau menjadi milikku Dulu, memikirkannya akan membuatku kesal Dan aku benar-benar ingin menjadikanmu milikku Namun, saat ini saya merasa menyukai seseorang Tidak selalu berarti Anda harus memiliki orang tersebut Apakah ini dianggap sebagai penghiburan diri? Ucap King Sui tersenyum King King tertegung sejenak sebelum dia mengangguk Wajahnya sedikit memanas Ini harus menghibur diri sendiri King Sui menggosok hidungnya dan tersenyum Lalu maukah kamu menghiburku? Kalau begitu saya tidak perlu melakukan penghiburan diri King King menggelengkan kepalanya dengan kuat Aku sudah mulai goyah King Sui, beri aku sedikit waktu lagi Aku ingat aku pernah memberitahumu ini sebelumnya Bahkan jika aku tidak menikah denganmu Aku tidak akan menikah dengan orang lain Sister King, Anda adalah wanita normal Manusia memiliki emosi dan keinginan Apakah kamu tidak merasa buruk seperti ini? Jika tidak ada cara untuk melepaskan emosi Anda Anda mungkin mudah mendapat masalah King Sui berkata dengan serius Wajah King King memerah sebelum dia melihat ke depan dan berkata Saya masih bisa menahannya Jika ada suatu hari di mana saya membutuhkan hubungan Apakah Anda akan memilikinya dengan saya? Tentu saja pelukanku akan selalu terbuka untukmu Kita adalah keluarga Tidak peduli masalah apa yang Anda hadapi Anda harus ingat bahwa ada saya Jangan sungkan dengan saya Jika tidak, saya akan merasa sangat sedih King Sui mengulurkan tangan dan mengumpulkan keberanian untuk meraih tangannya Ini bukan pertama kalinya King Sui memegang tangannya Tetapi setiap kali jantungnya akan berdebar-debar King King tidak melawan dan bahkan meraih tangannya dengan erat Wanita seringkali kontradiktif seperti ini Keduanya berpegangan tangan dan berjalan di sepanjang jalan seperti pasangan Seperti sepasang pria dan wanita biasa yang sedang jatuh cinta King Sui sangat tenang Dia sedikit gelisah, tapi lebih tenang Seolah-olah dia sedang memegang tangan wanita itu Bagaimana keadaan di rumah? King Sui memikirkan dinasti Kim besar Semuanya baik, apa rencanamu? King King memandang King Sui dan berkata Saya akan tinggal di sini sebentar dan di tengah Saya mungkin perlu pulang untuk melihatnya Ketika saya datang, putra bungsu saya baru berusia beberapa bulan Saat aku kembali kali ini, dia pasti bisa memanggil ayahnya King Sui tersenyum dan berkata, matanya dipenuhi kebahagiaan King Sui telah memikirkan semuanya Itu bagus untuk memperjelas beberapa hal Dia mengerti Kim Kim dan tahu bahwa bahkan jika dia ingin tahu, dia tidak akan bertanya Anak itu pasti terlihat sangat baik King King tersenyum dan berkata Hem, dia mirip ibunya Di masa depan, jika Anda punya anak, anak itu juga akan terlihat sangat baik King Sui tersenyum dan berkata Jantung King King berdetak lebih cepat dan tangan yang menahan King Sui menegang Namun, dia segera santai dan melihat King Sui tersenyum Kamu sangat jahat Berhenti membawaku ke dalam gambar Melihat bagaimana dia berpura-pura marah King Sui tersenyum Baiklah, baiklah, saya tidak akan melanjutkan Bagaimana dengan Anda? Apa rencanamu? Saya akan tinggal sementara di dinasti Kim besar dan di sini Apakah Anda menyambut saya? King King menjawab dengan sangat cepat Seolah-olah dia sudah memikirkan ini sebelumnya Saya tidak bisa meminta lebih banyak Imperial Kuisin Hall adalah rumah Anda Kim Sui tahu bahwa Kim King melakukan ini untuknya Langit telah menjadi gelap dan jalanan telah menyala Pohon-pohon besar di sepanjang jalan digantung dengan batu-batu bercahaya terang Menyebabkan seluruh jalan menjadi terang Ketika mereka berdua sampai di rumah Orang-orang dari klan Niu sudah kembali Imperial Kuisin Hall telah dikembalikan ke tampilan aslinya Tidak ada keraguan bahwa pengrajin yang ditemukan klan Niu sangat bagus Sebenarnya, tidak banyak dari Imperial Kuisin Hall yang telah dihancurkan Dan sangat mudah untuk mengembalikan semuanya seperti semula Karena klan Niu telah memulihkan aulah masakan kekaisaran Mereka dengan cepat membawa kembali barang-barang yang telah dipindahkan sebelumnya Kali ini, klan Niu benar-benar dipermalukan Oleh karena itu, jika tidak ada yang salah Mereka akan menjauh dengan sangat cepat Ini juga mempertimbangkan nyawa klan mereka Setelah King Sui kembali Dia memasuki alam Valet jadi imortal Tidak ada yang mengganggunya Mereka tahu bahwa dia terluka dan bahwa dia membutuhkan kedamaian untuk pulih Setelah tiba di alam Valet jadi imortal Dia melihat luka-luka binatang neraka Dia menyadari bahwa itu pada dasarnya telah pulih sepenuhnya Memikirkan paku dan gunting itu Dia pergi dan mengambilnya Mereka adalah gunting Phoenix emas dan tongkat intan Ada semua harta karun yang luar biasa Dan baik gunting Phoenix emas maupun tongkat berlian terbuat dari bahan yang sama Sangat disayangkan bahwa leluhur tua klan niu tidak memiliki sarana Untuk sepenuhnya mengeluarkan kehebatan harta karun ini Mereka juga membutuhkan esensi darah untuk mengenali pemiliknya Dan mungkin dapat dikontrol melalui kesadaran King Sui berencana meninggalkan tongkat berlian ke King King Dia memiliki Golden Battle Halbert Jadi Golden Phoenix Scissors sudah cukup Namun, saat memikirkan bahwa King King adalah warisan dewa pertempuran Phoenix Dia mulai ragu-ragu Dia meninggalkan alam Valet jadi imortal dan menuju kamar King King Mereka tidak tinggal di gedung yang sama Tempat mereka tinggal berada tepat di samping satu sama lain Sebelumnya, Lanling Feng dan Zichesa juga tidak tinggal di gedung yang sama Tetapi sekarang mereka Saat King Sui melangkah ke dalam gedung, King King juga merasakannya Itu masih pagi dan dia tidak benar-benar mengerti mengapa King Sui datang mencarinya pagi-pagi sekali Ketika dia tiba di pintu kamar King King, dia melihat bahwa King King sudah berdiri di sana King Sui tersenyum Ada sesuatu untuk dibicarakan denganmu Masuk King Sui tersenyum dan masuk ke kamarnya King Sui bisa merasakan bahwa jantungnya berdetak agak cepat King Sui tahu bahwa King King belum siap Maka dia mengeluarkan Golden Phoenix Scissors dan tongkat berlian Berkata, ini adalah dua senjata tajam yang dimiliki oleh orang tua itu Namun, dia belum bisa menampilkan kehebatan penuh mereka Yang mana yang kamu suka Saya akan memberitahu Anda cara menggunakan yang Anda pilih Dengan salah satu dari keduanya, setidaknya kekuatan tempurmu akan berlipat ganda Kamu bisa menyimpannya Anda lebih membutuhkannya King King memikirkannya dan kemudian berkata kepada King Sui Kamu tidak menyukai senjata ini King Sui bertanya, bingung Semua pembudidaya menyukai hal-hal yang dapat meningkatkan kekuatan mereka Namun, saya merasa Anda lebih membutuhkannya King King menggelengkan kepalanya dan berkata King King kecil, apakah kamu tidak tahu apa kebahagiaan itu? King King melirik King Sui tanpa berkata-kata Dia menyadari bahwa dia sudah terbiasa dengan bentuk panggilan ini dan tidak lagi membencinya Memikirkan hal ini memberinya perasaan yang tak terlukiskan Dia tidak tahu apakah dia harus bahagia atau cemas Dia berharap akan ada suatu hari di mana dia bisa menerima King Sui dan pandangannya tentang cinta dan pernikahan Dia berharap dia bisa berubah Saya sangat senang King King dan King Sui duduk berseberangan Kamu bahagia, tapi kenapa kamu tidak membiarkan aku merasa bahagia? King Sui tersenyum, bertanya Apakah kamu tidak senang? Saya tidak mencoba menghentikan Anda dari perasaan bahagia Saat ini, kamu terlihat sangat bahagia King King tersenyum tipis Dia menikmati perasaan saat dia bersama King Sui Itu sangat santai, nyaman, menghangatkan hati Dia memberikan perasaan bahwa dia dapat dipercaya dan akan mampu memberikan rasa aman Dia juga merasa seperti apa yang dia katakan Bahwa dia sudah memperlakukannya sebagai keluarganya Kebahagiaan saya adalah berbagi Berbagi dengan keluarga saya adalah kebahagiaan saya Hanya melalui inilah saya bisa mendapatkan kebahagiaan terbesar Sekarang setelah saya memiliki dua item lagi Saya bersedia membagikan salah satunya dengan Anda Apakah kamu menginginkannya? King Sui memandang King King dengan hangat Kali ini, King King tidak lagi sungkan Dia mengambil gunting yang indah dan bagus itu Kalau begitu aku akan mengambil guntingnya King Sui bersyukur bahwa dia tidak terburu-buru membiarkan senjata itu mengenali pemiliknya sebelumnya King Sui memberi tahunya tentang prosesnya Dan bahwa harta tingkat ini membutuhkan 100 tetes esensi darah Dia ingin King King membuat persiapan dan membawa kondisi tubuhnya ke tingkat yang optimal Esensi darah sangat berharga dan 1 tetes esensi darah sebanding dengan lebih dari 100 tetes darah biasa 100 tetes esensi darah sangat merusak origen ki dan memulihkan esensi darah adalah proses yang sangat lambat Seseorang hanya akan dapat memulihkan satu tetesnya setiap hari Ada juga beberapa obat-obatan dan orang-orang dengan fisik unik yang dapat mempercepat pemulihan King Sui memiliki fisik yang unik Ditambah lagi dia juga memiliki alam valet jadi imortal Oleh karena itu, ini bukanlah masalah baginya King King juga memiliki fisik yang unik Tetapi mungkin perlu setidaknya 10 hari sebelum dia bisa pulih King King menyebutkan bahwa dia ingin melakukannya segera Dan setelah pemindaian cepat dengan indranya King Sui merasa bahwa tidak ada yang salah dengan kondisi tubuhnya Dan membantu untuk berjaga-jaga Leluhur tua klanil tidak tahu metode membiarkan peralatan mengenali pemiliknya Dan King Sui hanya berhasil mewujudkan metode itu melalui teknik penglihatan langitnya Jika lelaki tua itu terus maju dengan pengakuan pemiliknya King Sui mungkin sudah mati Tetesan demi tetes esensi darah mendarat di gunting finix emas yang secara misterius menelan mereka Adegan ini sangat menakutkan dan persyaratannya sama anehnya Itu harus 100 tetes, tidak 1 tetes lebih atau kurang Orang yang tidak mengetahui metode tidak akan melakukannya dengan cara ini Untuk banyak item, darah biasa sudah cukup Tetapi untuk harta setingkat ini, esensi darah adalah suatu kebutuhan Bagi banyak orang, mereka akan mati karena melepaskan 100 tetes esensi darah Jika hanya 99 tetes, atau jika melebihi 100 tetes, tidak akan ada efek sama sekali Setelah 100 tetes esensi darah, wajah King King menjadi sangat pucat Namun, dia menyaksikan dengan penuh antisipasi Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar satu dupa Cahaya yang tampak seperti api kemasan muncul di gunting finix emas Itu adalah perasaan yang sangat tajam yang sepertinya bisa menembus jiwa Tiba-tiba, perasaan hubungan darah naik dan aliran ki emas mengalir ke tubuh King King Menyebabkan tubuhnya yang awalnya lemah mendapatkan kembali setidaknya 20% dari esensi vital dan esensi darahnya King King sekarang merasa jauh lebih baik Apalagi, dia memiliki fisik yang unik untuk membantunya Dengan satu pikiran, gunting finix emas terbang berubah ukuran dan bahkan bentuk Namun, tidak peduli bagaimana itu berubah Itu masih tampak seperti gunting dengan finix emas yang terkondensasi dari api emas King King mengendalikan gunting finix emas 3 meter yang memancarkan ketajaman yang menakutkan King Sui sangat tertarik dengan ketajaman benda ini Itu bisa menembus pertahanannya dan bahkan membelah kulit binatang neraka King King telah melihat itu sebelumnya juga dan karenanya sangat menyukainya King Sui melihat bahwa semuanya baik-baik saja dan berdiri untuk pergi Ketika dia sampai di luar, dia bertemu dengan Yintong, Lingfei, Lanlingfeng, dan Zichie Sa yang baru saja kembali dari luar Mereka juga terkejut melihat King Sui Ternyata tidak ada satupun dari mereka yang beristirahat King Sui tersenyum dan berkata, kalian juga belum istirahat Ini tepat waktu Benda ini seharusnya lebih cocok untuk kalian King Sui memberi mereka mantra Juxtapose Phoenix setelah itu tertulis di atas kertas Di antara dua pria itu, yang satu berbakti sementara yang lain sangat tergila-gila Sehingga Juxtapose Phoenix harus bisa dimanfaatkan dengan baik Zichie Sa dan Lingfei juga bukan wanita biasa Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan bakat yang dimiliki para wanita dalam lukisan kecantikan Mereka masih sedikit lebih kuat daripada para jenius biasa Setelah melihat perkenalan untuk Juxtapose Phoenix, mereka semua sangat senang Mereka merasa bahwa mereka benar-benar dapat mengeluarkan yang terbaik dari teknik pertempuran ini Tidak seperti bagaimana King Sui memutuskan untuk tidak mempraktikkannya sama sekali Tidak peduli seberapa kecilnya itu, itu masih bisa berkontribusi Namun, King Sui masih tidak ingin mempraktikkannya Dia tidak suka perasaan di mana dia tidak bisa mencapai yang terbaik Selain itu, begitu dia bersama wanita yang dia cintai Dia akan merasa tidak nyaman memikirkan kemampuan ini Itu juga karena alasan inilah King Sui memutuskan untuk tidak mempraktikkan ini Dia juga tidak membiarkan perempuannya mempraktikkannya Dia tidak yakin apakah ini keputusan yang tepat Tetapi pada saat ini, itu masih sesuatu yang dia tekankan Pada akhirnya, King Sui kembali ke alam Valet jadi imortal dan mengeluarkan tongkat berlian yang tersisa Dia akhirnya memutuskan untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri dan menjalani proses pengakuan pemilik King Sui sudah memiliki cukup banyak harta, tetapi level tongkat berlian ini sangat tinggi Itu tidak akan kalah dengan Gunung Sembilan Benua atau Arhat Rosari Bats sama sekali Meskipun King Sui terluka, origin Ki-nya tidak memberikan pukulan besar dan mampu menahan proses pengakuan pemilik Selain itu, dengan Ki spiritual dan waktu di alam Valet jadi imortal, dia akan pulih pada saat dia keluar Setelah prosesnya berhasil, King Sui terkejut bahwa item ini tidak hanya sangat tajam Yang lebih mencengangkannya lagi, memberinya kegembiraan yang besar adalah bahwa itu akan meningkatkan kekuatan-kekuatan lima elemennya Itu adalah artefak ilahi untuk memanfaatkan teknik pemurnian ilahi lima elemen Menggandakan kendali lima elemen, menggandakan kemampuan lima elemen, meningkatkan lima kekuatan inti dari lima elemen Yaitu ketajaman, soliditas, kelembutan, daya ledak, dan kehidupan King Sui sekarang merasa gembira Dia sekarang memiliki kekuatan menyerang juga Meskipun mereka tidak sebaik pertahanannya yang menakutkan Jika dia mendapatkan kembali kondisi terbaiknya, dengan tongkat berlian Bahkan jika dia harus menghadapi seseorang seperti lelaki tua klan Niu secara paksa Dia tidak akan berakhir dalam bahaya King Sui yang sebelumnya lemah, sekarang merasakan kekuatan yang tak ada habisnya dalam dirinya Namun, ia tetap memaksakan diri untuk beristirahat Penipisan tubuhnya luar biasa dan perlu waktu untuk pulih Pada hari-hari berikutnya, King Sui akan berlatih tinju tai chi setiap hari Membiasakan diri dan mengembangkan teknik pemurnian dewa lima elemen Keadaan mentalnya terus berubah, dan bahkan cara dia melihat segala sesuatunya terus membaik Ketika perasaan yang tak terlukiskan memasuki tubuhnya dari titik akupuntur Bai Hui di bagian atas kepalanya Pada saat itu juga, dia merasa semakin ramah dengan sekitarnya, seolah-olah semuanya berada dalam kendalinya Dia telah mencapai terobosan dalam daos surgawinya Mereka berkata bahwa kesengsaraan menyukai teman, tetapi ada juga banyak kasus di mana hal-hal baik datang berpasangan King Sui belum sepenuhnya mencerna kegembiraan dari mendapatkan staff berlian ketika dia mengalami terobosan dalam daos surgawinya Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia gambarkan Saat seseorang merasa bahagia, waktu sepertinya berlalu sangat cepat Tubuh King Sui telah pulih sepenuhnya Dan karena tongkat berlian, tubuhnya sekarang dipenuhi dengan gelombang kepercayaan diri dan semburan kekuatan lima elemen yang hebat Dia benar-benar ingin mencari seseorang untuk mencoba kemampuannya Kali ini, King Sui merasa bahwa seharusnya tidak ada orang yang bisa menjadi tandingannya di antara mereka yang berada di bawah daos surgawi Dia memiliki perasaan ini sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa akan ada keberadaan seperti leluhur tua klan Niu Yang memiliki daos surgawi yang menakutkan teknik surgawi bunuh pasti, gunting dan dewa phoenix emas Untungnya, King Sui memiliki binatang pembunuh naga dan ulat sutra naga emas penggigit sumsung Selain itu, dia juga sangat kuat dan memiliki gunung sembilan benua dan teknik pertempuran kuat lainnya Dengan ini, dia berhasil meraih kemenangan tipis Ketika King Sui bangun keesokan harinya, di luar sudah cerah Meski tempatnya sangat dingin, matahari akan terbit sangat awal Matahari pagi masih terbit, tapi sayang tidak ada banyak kehangatan Sinar matahari yang bersinar memberikan lebih banyak cahaya daripada kehangatan King King muncul di waktu yang hampir bersamaan dengan King Sui Ketika mereka melihat satu sama lain, mereka merasa bahwa ini adalah kebetulan King King masih tampak sedikit lemah, tetapi dia dalam semangat yang baik Setelah melihat King Sui, dia tersenyum bahagia Di bawah matahari pagi, senyum tipisnya bahkan lebih hangat dari sinar matahari musim dingin Itu sangat indah sehingga bisa membawa kehancuran sebuah negara dan rakyatnya Melihat tatapan King Sui, sedikit kemerahan muncul di wajahnya yang pucat Dia juga merasa sangat bahagia Semua orang menikmati disukai kembali oleh orang yang mereka sukai Bahkan jika tatapan yang diarahkan pada mereka oleh orang yang mereka sukai itu serakah Mereka masih akan merasa sedikit bahagia Jika itu adalah seseorang yang mereka benci menggunakan tatapan yang sama Maka dia akan menganggapnya menjijikan dan menjijikan Ini bahkan lebih diterapkan pada wanita King King juga seorang yang berlatih di dini hari Dia kemudian bertemu King Sui dan keduanya menemukan tempat terbuka bersama Di mana mereka melihat Yintong, Lingfei, Lan Lingfeng dan Zice Sa berlatih Yintong dan Lingfei sudah menikah Sedangkan Lan Yingfeng dan Zice Sa akan menikah tahun ini Jika mereka menjadi pasangan yang tidak dapat dipisahkan sekarang Perasaan disatukan ini benar-benar tidak buruk King Sui juga memimpikannya Sebenarnya ketika dia sendirian dengan beberapa wanita untuk sementara waktu Dia juga memiliki perasaan yang sama Tetapi dia tahu bahwa Yintong, Lingfei dan mereka tidak sama King Sui masih berlatih tinju tai chi-nya Tetapi itu benar-benar berubah dan berbeda dari sebelumnya King Sui telah melampaui ranah memiliki gerakan yang sama Tetapi makna yang berbeda atau makna yang sama dengan gerakan yang berbeda Mengenai dunia apa dia saat ini Bahkan King Sui sendiri tidak tahu Dia membiarkan alam mengambil jalannya Tanpa aturan apapun Tetapi setiap serangan diam-diam setuju dengan Dao Surgawi Membentuknya menjadi langit dan bumi Itu memiliki persona yang tak terlukiskan Karena King King juga terpesona olehnya saat dia menonton Tentu saja Dia tidak terpesona oleh Master King Tetapi dikejutkan oleh ranah kultifasinya Dia tidak tahu di alam apa dia juga berada Tetapi dia tahu bahwa dia berada di alam yang jauh lebih tinggi Apakah itu menyenangkan untuk ditonton? King Sui merasakan King King menatapnya Dan tersenyum kembali King King mengangguk dengan sungguh-sungguh Gerakannya bagus Tapi orangnya tidak begitu King Sui tertawa setelah keterkejutannya Wanita ini tahu bagaimana membuat lelucon sesekali Sebenarnya King King tidak acuh tak acuh Hanya saja wanita ini Yang mirip dengan peri Sangat sulit untuk disenangkan Juga sulit untuk membuatnya menunjukkan jati dirinya Apakah kamu ingin mempelajarinya? Rasanya luar biasa dan juga sesuatu yang dapat Anda lakukan saat Anda memiliki waktu istirahat King Sui merasa sangat baik hari ini Tentu, saya ingin mempelajari ini Setelah titik tertentu dalam pelatihan Akan ada semacam perasaan terhubung Setelah itu terjadi Seolah-olah praktisi telah mempelajari Lebih dari 10.000 gerakan Meskipun itu sedikit berlebihan Itu benar-benar mengerti Sama seperti Tai Chi King Sui mengajari King King teknik memukul Serta beberapa esensi bersamanya Dan mendemonstrasikan semua Gerakan dasar dari 24 gaya Tai Chi King King dapat menirunya setelah menontonnya sekali Tetapi saat ini dia memahami gerakan tanpa makna King King memiliki banyak bakat Setelah King Sui menjelaskan kepadanya inti dari Tai Chi Dia dapat menyalinnya dengan sangat cepat Dan sesekali gerakannya memiliki sedikit makna di belakangnya Gerakan King King sangat bagus untuk dilihat Seolah-olah ada perasaan senang Dan begitulah pagi hari berakhir Ketika mereka melihat jam Itu sudah waktunya untuk sarapan Saat keduanya akan pergi Lan Ling Feng dan yang lainnya datang Klan Niu sudah pergi dalam semalam Lan Ling Feng berkata kepada King Sui Mereka pergi lebih awal dari yang saya kira Saya pikir mereka akan tinggal setidaknya 3-5 hari lagi Tetapi bahkan jika mereka pergi Itu masih baik-baik saja Ini bersih seperti ini juga King Sui tidak lebih bahagia karena kepergian Niu Klan Apa menurutmu Niu Klan ini akan kembali lagi? Meskipun apa yang dikatakan Lan Ling Feng adalah Apakah mereka akan kembali? Yang dia maksud adalah jika mereka akan kembali untuk membunuh Aku tidak tahu Tapi kalian harus bekerja keras Sehingga jika itu benar-benar terjadi Kalian akan dapat melindungi diri sendiri dan semua orang di sekitarmu Kata King Sui ini untuk mengejutkan dua orang lainnya Kalimat ini pada kenyataannya cukup normal Jika dikatakan di lain waktu Itu tidak akan berarti banyak Tetapi sekarang ada kemungkinan bahaya yang sebenarnya Yang merupakan maksud King Sui itu jauh lebih efektif daripada biasanya Adapun Lei Ming Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi Maka kekuatannya telah mencapai puncaknya Jika ada terobosan apapun Itu akan sangat sulit King Sui merasa bahwa Lei Ming telah memperoleh warisan Raja Iblis seperti dirinya Dia juga tidak tahu apakah Lei Ming bahagia di Klan Niu Sekarang setelah sesepuh Niu meninggal Tidak ada orang yang bisa melawannya King Sui berhenti memikirkan hal-hal ini Yang penting baginya adalah meningkatkan kekuatan orang-orang di sekitarnya Sekarang King King memiliki gunting Phoenix emas Jika dia harus melawan Lei Ming Akan mudah baginya untuk menang King King tidak jauh lebih lemah dari Lei Ming Tetapi sekarang dengan penindasan gunting Phoenix emas Tidak akan ada masalah baginya untuk mengalahkan lawannya Itulah mengapa King Sui berpikir bahwa jika dia pergi sebentar Tidak akan ada hal buruk yang terjadi Dia ingin pulang dan melihat-lihat Tetapi dia memutuskan untuk menunggu beberapa hari Untuk melihat situasinya terlebih dahulu Dengan matahari tinggi di langit King Sui tidur dan beristirahat Beberapa hari ini King Sui merasa seolah-olah dia bebas Dia merasa sangat rileks dan bisa menikmati hidup Tanpa banyak intensitas matahari terasa sangat hangat dan menyenangkan King Sui, ada seseorang di luar yang ingin melihatmu Dia datang untuk disembuhkan Kata Lan Lin Feng setelah datang Tidak ada orang lain yang bisa menyembuhkannya King Sui berkata dengan satu mata terbuka Mereka mengatakan mereka membutuhkanmu untuk datang Menyebut diri mereka Sekte Abadi Bulan Ilahi Setelah King Sui mendengar kata-kata Sekte Abadi Dia segera berdiri, mengerutkan alisnya Dia tidak ingin menolak permintaan apapun dari Sekte Abadi Meskipun dia tidak tahu apakah Sekte Abadi Ilahi itu kuat Dia masih pergi dan melihat Aku pergi King Sui pergi ke aula utama dari Imperial Kuisin Hall setelah mengatakan ini Ketika dia memasuki aula utama King Sui melihat dua pria paruh baya menunggu Meskipun mereka tampak paruh baya King Sui merasakan perubahan besar di mata mereka Seniman bela diri tingkat tinggi dewasemu Dalam sekejap dua lagi dari mereka ditemukan Dengan keberadaan mereka di sini Sungguh menakjubkan Kalian berdua siapa? King Sui bertanya pada pasangan itu Kami ingin Tuan King pergi mendiagnosis penyakit Pria di sebelah kiri mengatakan ini sambil tersenyum Dia sangat sopan dan sangat sopan King Sui tersenyum Tidak ada orang yang tidak pantas dihormati karena status mereka di sini King Sui juga dapat merasakan bahwa orang-orang di depannya tidak berpura-pura Tetapi indera dan penciuman spiritual King Sui bukanlah sesuatu yang bisa dirasakan oleh keduanya Apakah tidak apa-apa bagi mereka untuk datang ke sini? King Sui bertanya setelah berpikir Dia masih tidak dapat menentukan apakah orang-orang di depannya adalah orang-orang dari legenda sekte abadi Tidak nyaman di sini Jika Anda menerimanya Kami akan keluar sebentar bersama dan tidak akan membayar jumlah yang kecil Kata pria itu dengan sopan yang sama seperti sebelumnya King Sui juga tidak dapat menemukan alasan yang bagus untuk menolak mereka Jika mereka tidak sopan maka akan ada pertengkaran Tapi mereka sebaliknya Jadi dia hanya bisa menjawab seberapa jauh dari sini Saya tidak punya banyak waktu Jangan khawatir, itu tidak jauh Kami tidak akan mengambil terlalu banyak waktu Anda King Sui sedikit terkejut ketika dia pergi keluar Ada gerbong perang yang sangat mewah, sangat besar Panjangnya 30 meter Menariknya adalah 4 kuda draconik emas, besar dan ganas Kuda draconik emas bahkan lebih berharga daripada kuda draconik putih Golden draconik horses juga merupakan simbol status Mereka tidak memiliki kekuatan bertarung yang besar Tetapi mereka adalah yang terbaik untuk menarik kereta Karena kecepatan dan kenyamanan serta staminanya King Sui terkejut dengan kemewahan kereta perang Hal lain adalah bahwa kedua pria itu adalah pengendara gerbong ini King Sui dapat melihat bahwa keduanya adalah pengemudi lama Jika orang tingkat tinggi dewasemu yang mengemudikan kereta Siapa pemiliknya? Setelah Anda, Tuan, orang-orang itu menahan pintu kereta agar tetap terbuka Gerbong ini kira-kira sebesar rumah pindahan Tinggi 5 meter, panjang sekitar 30 meter, dan lebar 10 meter Mobil sebesar ini tidak jarang Tetapi 4 kuda draconik emas di depan benar-benar menakjubkan Tindakan orang-orang itu semakin menegaskan penilaian King Sui Dua dewa seni bela diri dewasemu adalah penunggang kuda Area di dalam gerbong sangat luas dan memiliki banyak ruangan King Sui duduk di dalam Sekarang dia dianggap terampil dalam seni dan keberanian Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya Dia masih bisa melarikan diri Itulah yang dipikirkan King Sui Tetapi dia benar-benar tidak tahu seberapa kuat define martial artis Mereka dengan cepat tiba di dekat domain lautan es dan sangat dekat dengan gunung kunpeng Ada banyak tenda di sini King Sui merasakan banyak bau yang kuat Ada banyak orang Dan dia juga memperhatikan bahwa banyak dari mereka adalah alkemis dan tabib King Sui tercengang Mungkinkah tidak ada ahli pengobatan yang bisa menyembuhkan penyakitnya Itu memang benar Semua dokter di kota Lin Hai diminta untuk datang Di sebuah tenda di kejauhan Dua alkemis keluar sambil menggelengkan kepala King Sui menemukan bahwa dia mungkin yang terbaik Begitu sampai di sana Dia langsung ke depan dan mengikuti orang-orang itu ke dalam tenda Begitu Tuan memintamu, masuklah Kata seorang lelaki agak tua di depan pintu masuk tenda Pria itu mengangguk pada King Sui untuk masuk Dan King Sui mengangguk kembali saat dia pergi ke tenda Begitu dia masuk, bau menguncinya di tempatnya Baunya sangat kuat, lebih dalam dari yang lainnya Dia bahkan tidak tahu dari mana bau ini berasal Kamu pasti Tuan King pembuat keajaiban dari Allah masakan kekaisaran Sebuah suara lembut berkata Seorang wanita paruh baya keluar dari dalam tenda Seluruh tubuh wanita itu tinggi dan tinggi Kemuliaan dan kemegahan tubuhnya memiliki kekayaan yang tak terkatakan Ini adalah wanita paruh baya yang menarik Kelima organ inderanya sangat halus Tetapi karena usianya, mereka memancarkan aura yang matang Ini adalah wanita yang baik hati Meskipun dia tersenyum, masih ada kesedihan yang tersembunyi di matanya Saya tidak percaya saya adalah pembuat keajaiban Dan saya tidak yakin dengan siapa saya dipanggil ke sini untuk bertemu King Sui berkata sambil tersenyum Dan inderanya mengatakan kepadanya bahwa wanita ini adalah orang yang sangat kuat Wanita itu memandang King Sui dan matanya juga berbinar Kekuatan pemuda itu sangat tinggi Dan keberanian yang dimilikinya tak tertandingi Meskipun dia sekuat ini Seberapa bagus seni pengobatannya dalam kenyataan Ikutlah denganku Wanita itu masuk Meskipun King Sui tidak dapat memastikan apa-apa Dia juga tahu bahwa wanita itu benar-benar menakutkan Dan hanya melihat seorang pria berbaring di tempat tidur Begitu dia memasuki ruangan Pria ini tampan dan dewasa Dan meskipun dia berbaring dengan mata tertutup Dia masih bisa mengenali bahwa pria ini lebih tampan dari yang lain King Sui tidak bertanya siapa itu Karena dia sudah bertanya sekali dan tidak diberi jawaban Jadi dia berhenti dengan niat Wanita itu juga tidak mengatakan apa-apa Bahkan gejala penyakit pria itu King Sui tersenyum dan berjalan Dia merasakan denyut nadinya Lalu mengerutkan alisnya Melihat wanita itu dia berkata Dia telah tertidur selama sekitar 15 tahun Mata wanita itu berbinar sekali lagi Itu hanya 3 hari setelah 15 tahun Dia telah direncanakan untuk melawan Apa yang ada di dalam dirinya adalah racun aktif yang bisa berkembang dia Dalam 15 tahun itu Tubuhnya telah dipenuhi dengan racun ini Bersambung Sampai jumpa di episode berikutnya Semoga kalian semua terhibur Terima kasih Bye-bye